Mengenai artis yang masih dipandang sebelah mata di panggung politik di LDPR ini seperti apa sih kak tanggapannya? Tapi untuk membuktikan atau membantah anggapan-anggapan seperti itu dengan cara apa sih kak? Sebetulnya kalau kita bicara untuk membantah artis seperti itu kan saat sekarang bukan untuk perang tugas tanggung jawab wadah rakyat Saatnya sekarang kita bergerak, saatnya kita memimpin, saatnya kita bekerja, saatnya kita memberikan aspirasi, menyerap aspirasi untuk masyarakat Nah udah ada arahan dari PKB untuk komisi? Sekarang masih alat lengkapan Dewan, tadinya masih dijalankan dan mungkin rusak baru ada pembagian komisi dan ruangan Tapi kalau untuk kak Arijati sendiri, pengennya di komisi berapa sih? Aku pengennya masih lanjut ya, tapi diserahkan, ya Allah Di komisi 8? Komisi belum Oh enggak, sebelumnya? Komisi 10 Oh komisi 10 sebelumnya, berarti pengen aja di komisi 10? Bisa jadi Oke, kak bicara soal yang komisi 10 kan sebelumnya sempat ramai untuk RUU Permusikan tuh Nah, di periode yang sekarang apakah akan dimasukkan lagi dengan berbagai, apa namanya Diblash lagi ke masyarakat, kemudian diuji coba lagi, dikaji lagi, dan kemudian dimasukkan lagi Atau memang stuck sudah sampai terakhir kemarin? Belum tahu ya, pembahasan sampai semangat, tapi kalau kemarin ditanyakan, untuk RUU Permusikan itu di komisi 10 sendiri tidak ada pembahasan Jadi, artinya, kita enggak tahu dengan peluru-peluru ini, apakah itu akan dimasukkan lagi ke prolekna, kemudian dibahas di komisi 10, belum bisa punya gambarnya Oke, tapi untuk ke depannya kak, RZT di, misalkan lagi di komisi 10 gitu Apa yang ingin digagas dari kak RZT sih? Untuk misalkan kembali lagi di komisi 10 gitu? Iya, pasti melanjutkan kembali ya, dari penitian-penitian yang ada di komisi 10 Oke, kak, di luar itu mungkin sedikit soal anak yang akmil, ikut akmil seperti apa? Sekolah Tarunan Nusantara Oh iya, sekolah Tarunan Nusantara Iya, seperti apa sih kak? Pendidikannya sejauh ini seperti apa? Alhamdulillah ya, artinya bagas diterima di Tarunan Nusantara Magelak Ini tentunya merupakan satu pintu bicara tentang hidup Untuk di Aliyaw, Ananda, setengah hidupnya itu sudah tahu untuk menatanya seperti apa Karena kedisiplinan, kerja keras, tim, kesolitan, itu kan semua ditata di sana Bicara hidup, bicara kini kehidupan, ke depannya itu seperti apa, cakupannya di bagaimana Itu yang Alhamdulillah dalam tiga tahun ke depan itu akan ditempa oleh Ananda Tapi alasan-alasan bagas sendiri mau untuk Ini pertanyaan bagus, jadi waktu itu juga sebetulnya dia gak pengen gitu Tapi tiba-tiba dia ikut tes, tes sayang di Tarunan Nusantara Dia yang bilang, ibu saya pengen masuk ke situ Jadi keinginan dari dia, dulu waktu aku bilang nanti masuk ke Aliyaw, aku gak mau, aku gak mau Tapi sekarang malah dia yang minta Dan Alhamdulillah kalau misalnya dia yang mau, mau gak mau, dia bertanggung jawab penuh gitu Dan dia mengikuti tes, bertali kali dia ikut tes di ulang puasa, Alhamdulillah masuk nolos Selain dari keinginan dari diri dia sendiri, ada alasan khusus gak sih? Dari batas? Aduh dong Enggak sih, lebih kepada dia, dia juga pengen jadi pilot, angkatan udara mungkin pengen jadi general seperti kakeknya sama adiknya kakeknya Ini memang, keluarga kan keluarga dan parah gitu ya Ini dengan sedihnya garis keturunan itu dapat menjaga-nya gitu Saya harus bekerja sama dengan istri Anak yang selalu ingin menjadikan dia ini lebih bermanfaat lagi bagi bangsa negara agamanya Anak yang ingin sekali menjadi pemimpin bangsa Jadi memang biarkanlah tanggung jawab ibu keluar dari hatinya Jadi bukan paksaan dari ibunya Ibunya hanya mendoakan, mengawal dan mendorong Tapi kak Arizeti dulu sebelum bagas menginginkan untuk terjun ke militer gitu kan Sempat kepikiran untuk mengarahin ke politisi juga gak sih bagas ini? Lila, aku sambil biarin lagi lah berjalan Gak tau juga ya, sepat tahun nanti dia ngantarin ibunya Selesai kuliah tiba-tiba, ini kan kita gak tau baru alam Tapi memang kak Arizeti membebaskan anak untuk memilih? Untuk sangat-sangat ya, membebaskan Paling dulu aku sampai mengerang ke SMP Aku yang mengarahkan dimana aku masukin mereka ke boarding school Itu aku yang menonton Tapi setelah dari itu, aku sunjut syukur sama mereka Mereka mau, habis itu mereka tidak jalan sendiri Berarti menaruh harapan besar kepada bagas Betul, betul, betul Sekali bukan ke bagas itu ya, penimas Oh iya Insya Allah Ke Arizeti kan kembali menjadi anggota DPR Pasti waktu untuk keluarga akan berkurang lagi nih Nah, untuk ke Arizeti sendiri Untuk menyeimbangkan status ke Arizeti sebagai anggota Dewan Ibu rumah tangga dan sebagai publik figura yang masih menempel sedikit Menyeimbangkan ini Sobat EOSI kak Sebetulnya lebih kepada tanggung jawabnya sekarang sekarang adalah menjadi ibu Pada saat dapat ribu dari anak-anak, tanggung jawabnya lebih besar Mengurusi keluarga saya di Surabaya sederhana Nah, paling sekarang fokusnya adalah Bagaimana keberadaan kita juga untuk anak-anak tidak hilang gitu Jadi, anak-anak tidak dipegang, pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik Intinya adalah rido Rido dan keilasan dari anak-anak dan juga suami dan keluarga Itu yang paling penting Dengan mereka rido, hampir semua jalan itu akan dipermudahan Tapi ketika kesibukan yang padat menjadi anggota Dewan Dan waktu sama keluarga berkurang itu sempet dikomplensi sama suami atau anak Ya, karena emang berawal mereka sudah support Jadi pada saat kita ada di Senaya Mereka mendorong, mereka support dan mereka menikmati Artinya keberadaan ibunya dalam momen-momen tertentu Dimana mereka harus menikmati bahwa ibunya itu waktunya harus dibagi dengan keluarganya lainnya Nah, mungkin terakhir Kak, ini kalimat terakhir untuk gambaran kehidupan Kak Arjeti Lima tahun terakhir dan lima tahun yang akan datang seperti apa? Harapan saya untuk lima tahun ke-18 ini ya Menjadi lebih punya banyak imam sebagai seorang ibu Sebagai seorang pelayan masyarakat Bisa menjadi lebih fokus lagi dalam segala hal Dan insya Allah, apa yang sudah dijalankan, takdirin Allah Yang betul-betul kita syukuri Kita nikmati untuk kedepannya agar bisa bermanfaat hidup kita Lima tahun kebelakang Kita masih dalam posisi di Rode awal berada di DPR Kemudian pada saat itu kita bicara adalah Apakah ini yang harus saya bertanggungjawabkan? Apakah ini yang saya harus berjuangkan? Ini masih ada perpanyakan Kalau saat sekarang sudah tidak ada perpanyakan lagi Yang jelas adalah exam Terima kasih Terima kasih